Saat ini Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Selamat mendengarkan. Salam Sudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Sudara berada yang mendengarkan program ini, senang sekali saya menjumpai Sudara melalui program ini. Sudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan memberikan tema tentang kebahagiaan dari orang yang beriman. Kebahagiaan orang yang percaya kepada Tuhan, meskipun dia mengalami krisis dalam kehidupannya. Pada zaman dahulu, Sudaraku yang dikasih Tuhan, kota-kota yang besar dibangun di dekat sungai-sungai yang besar. Peradaban dunia dibangun di dekat sungai-sungai yang besar. Mengapa? Karena sungai memberikan kehidupan. Kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pertanian, dan daerah-daerah yang dekat sungai adalah daerah-daerah yang subur. Sehingga peradaban-peradaban dibangun di dekat sungai. Bayangkan ketika terjadi kekeringan, Maka akan ada krisis air. Dan kemudian manusia akan menderita. Dalam sejarah, Hilangnya peradaban dan hilangnya suku-suku di berbagai belahan dunia karena bencana alam. Salah satunya adalah Bencana kelaparan yang disebabkan karena kekeringan. Karena tidak ada sungai. Tidak ada air yang cukup. Maka Bencana alam itu akan Mengakibatkan Kematian bagi sebagian besar penduduk. Sudara-sudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Krisis-krisis sepanjang zaman Membawa kepada penderitaan Demi penderitaan Penderitaan demi penderitaan Telah menghabiskan air mata Meninggalkan duka yang sangat mendalam Sudara Peperangan antara Israel dan Hamas Diperkirakan ada seratus ribu orang Yang mati di sana Sebagai akibat daripada peperangan itu Belum di berbagai tempat yang lain Peperangan Bencana alam Dan berbagai-bagai sebab Karena kejahatan manusia Maupun kejahatan alam ini Maka banyak orang yang meninggal Menyisahkan penderitaan yang sangat mendalam Pertanyaannya adalah Apakah dalam situasi yang seperti itu Allah masih peduli dengan manusia Bagi kita orang yang percaya Krisis-krisis yang terjadi dalam hidup kita Dapat membawa kepada proses pendewasaan Dapat membawa kepada proses pengenalan akan Tuhan Ada hikmat dibalik semua yang terjadi Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya Hal itu akan mengeraskan hatinya Sehingga mereka semakin tidak percaya Allah tidak peduli dengan saya Allah tidak memperhatikan saya Allah tidak tahu tentang kehidupan manusia Dan karena penderitaan demi penderitaan itu Allah ditinggalkan Seolah-olah Allah tidak ada Bagi manusia Tetapi bagi orang yang percaya Seorang yang bernama C.S. Lewis Pernah mengatakan Bahwa Tuhan berbicara melalui penderitaan Kepada telinga manusia yang sudah tuli Allah mengajarkan kepada kita Orang yang percaya melalui krisis Dan penderitaan yang kita alami Sesungguhnya Tuhan sedang menguji kita Tuhan sedang menghajar Mendidik, mendisiplin kita Agar kita sebagai anak-anaknya Menjadi anak-anak yang taat Kemudian melalui ketaatan Itu akan bertumbuh menjadi Orang-orang yang dewasa rohan Yang semakin sempurna Serupa dengan gambar anaknya Yaitu Yesus Kristus Kita akan bertumbuh ke arah dia Mari kita perhatikan kehidupan Seorang hamba Tuhan yang bernama Eliyah Eliyah yang terdapat dalam Satu Raja-Raja pasal 17 Ayat 1 sampai 6 Firman Tuhan mengisahkan hidupnya Demikian Eliyah dari El dan Yah Artinya dari namanya Bahwa yang maha kuasa Adalah Tuhan Firman Tuhan demikian Lalu berkatalah Eliyah orang Tisbe Dari Tisbe Giliad kepada Ahab Demi Tuhan yang hidup Alah Israel yang kulayani Sesungguhnya tidak akan ada Embun atau hujan pada tahun-tahun ini Kecuali ku katakan Kemudian Kemudian datanglah Firman Tuhan kepadanya Pergilah dari sini Berjalanlah ke timur Dan bersembunyilah Di tepi sungai Gerit Di sebelah timur sungai Yordan Engkau dapat minum dari sungai itu Engkau dapat minum dari sungai itu Dan burung-burung gagak Telah ku perintahkan Untuk memberi makan engkau di sana Lalu ia pergi Dan ia melakukan Seperti firman Tuhan Ia pergi dan diam Di tepi sungai Gerit Di sebelah timur sungai Yordan Pada waktu pagi dan petang Burung-burung gagak Membawa roti dan daging Kepadanya Dan ia minum Dari sungai itu Sudara ku yang dikasih oleh Tuhan Pertanyaan yang penting Untuk kita renungkan Adalah Mungkinkah Orang yang mengalami kekurangan Kekeringan Tidak ada hujan Ujian dan penderitaan Bisa tetap Mengatasi Masalah hidupnya Bisa tetap Berbahagia dan tenang Dari kehidupan Nabi Elia ini Kita melihat bahwa Orang yang percaya kepada Tuhan Akan tak berbahagia Orang yang percaya kepada Tuhan Akan bisa melewati Penderitaannya Bahkan ketika Dia sedang dalam penderitaan pun Dia melihat tangan Tuhan Tangan Tuhan menjadi kelihatan Dan semakin nyata Saya dan saudara kita semua Ketika kita ada Dalam penderitaan dan krisis-krisis kehidupan Dalam fase-fase kehidupan kita Dalam tahapan-tahapan kehidupan kita Dalam lingkaran-lingkaran kehidupan Yang bergulir terus-menerus Krisis-krisis yang menerpah kita Menempah kita Dan itu akan membawa kepada kita Kepada jalan keluar Dan kepada kemenangan Dan kepada hidup Yang menjadi berkat Apakah rahasianya yang pertama Elia memandang Tuhan Dia percaya bahwa Sekala sesuatu terjadi Dengan seizin Tuhan Dia mengakui Tuhan semesta alam Yang berkuas atas sungai Atas gunung Atas laut Dan seluruh semesta alam Tuhan yang hidup Ala Israel Ala yang diakui di Israel Dia mendengarkan suara Tuhan Dia dengar suara Tuhan Dia dengar suara Dan dia melangkah Dengan iman Dia percaya Kalau Tuhan berbicara Untuk ditaati Bukan untuk dibantah Dan saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Dia menyadari Dia menyadari Keadaannya Dia menyadari Dia menyadari Dia menyadari Kelemahannya Dan dia mau Percaya kepada Tuhan Sepenuhnya Hidup yang lama Ditinggalkan Yang penuh dengan Ketidaktaatan Karena ketidaktaatan Adalah dosa Dan dia Metano Berubah pikiran Dia berbalik Epis teripu Berpaling kepada Tuhan Dia mendengar suara Tuhan Dan saudara ku yang dikasih Tuhan Dia melakukan Pekerjaan Pekerjaan Dia melakukan Perintah-perintah Dia melakukan Kegiatan Apa saja Yang sesuai dengan Buah Pertobatannya itu Buah Kepercayaannya itu Kepada Tuhan Saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Jika lo Kita ada dalam krisis Mari kita belajar Dari tokoh Elia Kita belajar Dari tokoh Elia Di dunia Yang ada Penderitaan Ada kekeringan Ada kehampaan Ada kegagalan Ada kekosongan Ada meaningless Kita belajar Memang Penderitaan Adalah A sampai Z nya Kehidupan Artinya Bahwa Penderitaan Itu Meliputi Kehidupan Kita Secara Terus Menerus Kesiasaan Meaningless Kesepian Kegagalan Adalah Bagian hidup Kita Dari Awal Sampai Akhir Dari Aleph Sampai Tau Dari Alpha Sampai Omega Artinya Kehidupan Kita Diwarnai Oleh Penderitaan Itu Selama Kita Dalam Dunia Tetapi Di saat Seperti Itu Kita Bisa Panggil Nama Tuhan Saat Panggil Nama Tuhan Ketika Kita Mengalami Kekeringan Penderitaan Kegagalan Kekalutan Kekacauan Kita Bisa Berseru Kepada Nama Tuhan Kara Ketika Kita Berseru Kepada Nama Tuhan Maka Tuhan Akan Mengirimkan Juru Selamat Tuhan Akan Mengirimkan Pertolongan Dan Tuhan Akan Membawa Kedalam Hidup Kita Sebuah Pengharapan Tuhan Melawat Kita Sebagaimana Tuhan Melawat Elia Di Tepi Sungai Kerit Pagi Dan Petang Burung Burung Gagak Membawa Roti Dan Daging Sungai Kerit Masih Memberikan Air Untuk Dia Minum Artinya Dia Akan Tetap Hidup Ketika Tuhan Melawat Kita Ketika Tuhan Mengunjungi Kita Ketika Tuhan Memelihara Kita Kita Tetap Akan Hidup Tuhan Tahu Akan Masa Depan Yang Masih Jauh Bahkan Yang Belum Terjadi Dalam Hidup Kita Dalam Istilah Latin Dibagi Kata Providencia Dei Artinya Dia Maha Tahu Bahkan Hal-hal Yang Akan Terjadi Dan Dia Di Sana Dia Sudah Mempersiapkan Hal Apa Saja Supaya Sudah Bisa Kuat Melewatinya Karena Pemeliharaannya Itu Sangat Nyata Elia Keluar Dari Krisis Elia Diselamatkan Dari Pencobaan Yang Berat Elia Mengalami Terobosan Dalam Hidupnya Elia Mengalami Jalan Keluar Dalam Nama Tuhan Namanya Alah El Yah Dia Percaya Bahwa Tuhan Maha Kuasa Dan Tuhan Itu Juru Selamat Walaupun Kita Menghadapi Keadaan Yang Berat Tapi Kalau Kita Melibatkan Tuhan Dan Juru Selamat Yaitu Tuhan Yesus Kristus Tugas Kita Adalah Menaati Dia Tugas Kita Adalah Menuruti Firmanya Tugas Kita Menjadi Penurut Firmanya Mengikuti Pimpinan Tuhan Menaati Dan Setia Taat Dan Setia Dan Dan Itu Adalah Prasarat Sudara Bagian Tuhan Memelihara Hidup Kita Menyelamatkan Kita Bagian Kita Adalah Taat Dan Setia Tuhan Memperhatikan Hidup Elia Tuhan Yang Sama Memperhatikan Hidup Sudara Apa Yang Sudara Alami Hari Ini Apa Yang Sudara Alami Bulan Ini Apa Yang Sudara Alami Tahun Ini Apa Yang Sudara Alami Dalam Lima Tahun Terakhir Ini Dan Lima Tahun Kedepan Tuhan Hadir Tuhan Ada Tuhan Memperhatikan Sudara Yang Dikasih Tuhan Ada Seorang Ibu Baru-baru Ini Dia Menyaksikan Bagaimana Dia Menderita Penyakit 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 Yang Menurut Kata Dokter Tidak Ada Obat Belum Ada Obat Dia Pergi Keluar Negeri Ke Australi Ke Singapura Dan Dia Mencari Dokter Dokter Yang Spesialis Belum Ada Obat Tapi Suatu Hari Dia Datang Kepada Tuhan Yesus Dan Tuhan Menampakkan Diri Kepadanya Walaupun Dia Tadinya Belum Percaya Kepada Tuhan Dan Kemudian Ketika Dia Menengok Yesus Melihat Yesus Di Tengah Tengah Penderitaannya Itu Dia Menemukan Yesus Yang Mau Mengulurkan Tangannya Di Dalam Nama Yesus Ada Kesembuhan Saya Melayani Pelayanan Healing For The Nation Mendoakan Orang-orang Yang Sakit Dan Banyak Kesaksian Bagaimana Orang Yang Sakit Disembuhkan Secara Kodrati Maupun Adikodrati Secara Natural Maupun Supranatural Tuhan Yang Menyembuhkan Dengan Caranya Dengan Waktunya Dan akan Memakai Alat-alatnya Dan Hamba-hambanya Dan Tuhan Yang Sama Memelihara Hidup Kita Hari ini Dan akan Memelihara Hidup Kita Sepuluh Tahun Mendatang Haleluya Elia Mengenal Allah Allah Yang Hidup Allah Yang Benar Allah Yang Memelihara Allah Yang Memedulikan Dan Sudah Menikasih Tuhan Akhirnya Elia Karena Pengalamannya Itu Pembentukannya Yang Luar Biasa Itu Dia Bisa Keluar Di Saat Krisis Dan Dia Menjadi Berkat Dia Ketemu Dengan Seorang Janda Disarfat Dan Kemudian Terjadi Dua Mujizat Disana Yang Pertama Tepung Dalam Tempayan Tidak Habis Dan Minyak Dalam Buli Tidak Kurang Itu Terjadi Mujizat Dalam Janda Sarfat Yang Percaya Dan Anak Perempuan Sarfat Dibangkitkan Dari Kematian Haleluya Dan Kemudian Dalam Satu Raja Raja 18 Kemudian Dia Membawa Kabar Baik Hujan Ke Atas Muka Bumi Kabar Baik Dia Bawa Orang Orang Yang Disembuhkan Orang Orang Yang Diselamatkan Orang Orang Yang Ditolong Tuhan Orang Orang Yang Disertai Tuhan Ada Kabar Baik Bahwa Tuhan Yang Sama Akan Memberikan Jalan Keluar Bagi Perkumulan Kehidupan Manusia Di Jaman Sekarang Saudara Adalah Pembawa Kabar Baik Seperti Elia Ketika Saudara Sudah Mengalami Pertolongan Tuhan Saksikan Apa Yang Tuhan Lakukan Dalam Hidup Saudara Saya Melatih Supaya Orang Orang Yang Saya Layani Belajar Bersaksi Bersaksi Apa Yang Tuhan Lakukan Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Apa Yang Tuhan Lakukan Dan Bagaimana Tuhan Menolong Dan Memberi Kemuliaan Bagi Tuhan Sudara Aku Yang Dikasih Tuhan Allah Sanggup Memberikan Hujan Ke Atas Bumi Allah Sanggup Menyiram Bumi Yang Kering Kerontang Allah Sanggup Mencurahkan Berkat Berkat Yang Berlimpah Tingkap Tingkap Langit Dibukakan Dan Berkat Berkat Dicurahkan Puji Tuhan Sudara Mari Mari Bawa Kabar Baik Beritakan Firman Dalam Keadaan Baik Tidak Baik Tegurlah Nasihatilah Orang-orang Supaya Orang-orang Semakin Mengenal Allahnya Elia Allah kita Yang kita Kenal dalam Yesus Kristus Saya Percaya Bahwa Yesus Kristus Bukan Hanya Milik Sebagian Besar Sebagian Kecil Tetapi Milik Semua Orang Yang Membutuhkan Keselamatan Seperti Air yang Mengalir Air yang Jernih Air yang Segar Dibutuhkan oleh Seluruh umat Manusia Demikian Keselamatan Yang Mengalir Dari Tahta Allah Dibutuhkan oleh Semua Manusia Mengalir Mengalir Dan mengalir Kasih Allah Melalui Yesus Kristus Oleh Kematiannya Di atas Kayu salib Ada kehidupan Yang Ditawarkan Oleh Kematiannya Diikut Kebangkitannya Ada Pengharapan Yang Ditawarkan Sudara Pertanyaannya Kemudian Mungkinkah Orang Yang Mengalami Kekeringan Yang Mengalami Kekurangan Mengalami Penderitaan Mengalami Ujian Bisa Berbahagia Mungkin Karena Tuhan Yesus Sudah Mati Dan Bangkit Dia Hidup Dia Berkuasa Di Surga Dan Di Bumi Dan Dia Menyertai Orang Yang Percaya Janjinya Aku Aku Sekali Tidak Akan Meninggalkan Engkau Aku Sekali Kali Tidak Akan Membiarkan Engkau Akulah Tuhan Yang Menolongmu Percaya Kepada Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Saya Berdoa Supaya Di Minggu Minggu Pasca Ini Sudara Bisa Menghayati Bahwa Penderitaan Apapun Ketika Kita Pandang Yesus Ada Keteduhan Ada Pendamaian Ada Perdamaian Dan Ada Damis Jastra Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Memberkati Sudara Memberkati Keluargamu Memberkati Orang-orang Yang Kau Kasihi Memberkati Orang-orang Di sekitar Orang-orang Di kota Ini Yang Dikasih Oleh Tuhan Tuhan Memberkati Bangsa Ini Dengan Salom Dengan Damai Karena Kepercayaan Kepada Tuhannya Nabi Elia Yahweh Elohim Tuhannya Maha Kuasa Tuhan Juru Selamat Diproklamasikan Dinyatakan Dan Diterima Oleh Bangsa Ini Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Anda 0801 0003 Sekali Lagi 0877 8801 0003 Atau Di 022 8600 1244 Sekali Lagi 022 8600 1244 Anda Anda Juga Dapat Mendukung Dalam Dana Dengan Memberikan Persembahan Ke Nomor Rekening BRI 0137 0100 0997 567 Atas Nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia Anda Juga Dapat Mengunjungi Website Kami Di www.everyhomeindonesia.com Terima Kasih Atas Perhatian Anda Telah Mendengarkan Program Ini Tuhan Yesus Memberkati Terima 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 Terima